Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di Museum Peta, Kota Blitar. Ini di Jalan Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar. Ya ini posisi berada di pelataran Museum Peta. Ya baik, tahun ini atau mulai akhir tahun kemarin ya, ini di pelataran Museum Peta ini sudah ada tambahan satu kendaraan tempur, yaitu pesawat tempur. Ini hibah binjam pakai dari TNI AU, yaitu pesawat tempur Sabri Nis. Sabri yang digunakan untuk latih, pesawat latih tempur. Ya ini akhir tahun 2022 atau Desember kemarin, sudah dipasang. Ini posisinya berada dipasang di pelataran Museum Peta. Ini melengkapi beberapa kendaraan tempur yang sebelumnya sudah datang, yaitu kendaraan tempur tank, jenis tank dan meriam, hibah binjam pakai dari TNI AU, dan ini ada tambahan satu lagi dari TNI AU, pesawat tempur. Terus nanti rencananya ini sudah dibuatkan landasan atau tempat, ini juga akan ada hibah binjam pakai lagi, kendaraan tempur, perkiraan dari TNI AU. Ini nanti harapannya Museum Peta yang berada di Jalan Sudan Cusupri Adi ini akan menjadi ikon wisata sejarah tambahan yang ada di Kota Mbitar. Jadi selain ada makam Bung Karno, Istana Gebang, nanti juga ada Museum Peta. Untuk sementara ini memang bertahap pembangunan Museum Peta, sementara dari Pemkot ini melengkapi barang-barang koleksi dari TNI, hibah binjam pakai dari TNI berupa kendaraan tempur. Nanti rencananya baru secara bertahap, mulai tahun ini akan digarap untuk diorama. Jadi akan ada diorama perjuangan Supri Adi, tentara Peta yang dari Bitar perjuangannya. Nanti di SMP3 itu di belakang pelataran Museum Peta ini, itu akan digunakan untuk diorama perjuangan Supri Adi. Jadi SMP3 untuk siswanya sudah direlokasi ke gedung baru, dan rencananya akan digunakan untuk Museum Supri Adi atau Museum Peta Supri Adi. Jadi digunakan diorama untuk perjuangan Supri Adi. Nah ini untuk pesawat tempur ini menjadi ikon juga nyantinya. Jadi untuk tempat wisata yang merah, gratis, masyarakat, dan bisa edukasi sejarah juga untuk anak-anak. Ini suasananya seperti ini, lumayan luas. Dan nanti untuk SMP5 ini juga mulai tahun ini akan direlokasi, untuk siswanya direlokasi ke bekas SMP10. Jadi mulai dilakukan untuk pembangunan Museum Peta. Ini kemarin Desember datang, akhir Desember terus dipasang untuk pesawatnya yang baru datang tahun ini. Akhir tahun lalu. tanggal 14 Februari memang di Museum Peta ini digunakan untuk apa, ada drama kolosal untuk perjuangan Supri Adi. Jadi sudah dilengkapi dengan beberapa barang-barang kendaraan tempur. Ya baik, sementara itu laporan saya dari Gitar. Selamat siang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.